Haidir Ali Lestaluhu, ya, peraih podium pertama di kategori 50 km mel pada ajang Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024 mengaku bahwa dirinya melakukan persiapan khusus. Persiapan itu berupa long run sejauh 30 hingga 35 km setiap minggu yang menjadi kunci kesuksesannya. Motivasi untuk mencoba kategori ultra berasal dari pengalaman lomba sebelumnya di kategori 5 dan 10 km. Ia juga telah mengikuti kompetisi lari 80 km bulan sebelumnya yang memperkuat daya tahan fisiknya. Dengan persiapan tersebut, Haidir merasa lebih siap untuk menghadapi kategori ultra 50 km ini. Kalau perasaan saya cukup senang ya, soalnya ini pengalaman ultra pertama saya. Kalau persiapan saya mungkin setiap minggu saya long runnya sekitar 30 sampai 35 kg. Yang buat saya termotivasi, karena sering kan lombanya kan cuma di seputaran kategori 5 atau 10 kg. Jadi yang bikin saya motivasi mau mencoba kategori ultra 50. Kalau liatnya sudah juga sih soalnya bulan kemarin persiapan saya juga mengikuti pon kategori 80 kg. Jadi mungkin cuma sekedar menambah aja. Kalau pesan-pesan saya buat teman-teman lari yang lain, kalau mau mengikuti lomba dengan kategori ultra, ya tidak bisa kita ikut kalau kita belum mempersiapkan dengan latihan. Karena dengan kategori ultra yang cukup jauh, cuaca yang panas, jadi dibutuhkan daya tahan yang cukup. Tak hanya membagikan cerita kesuksesannya, Haidir juga memberikan beberapa tips bagi para pelari yang ingin mencoba ultra maraton. Ia mengatakan, latihan teratur dan konsisten menjadi hal penting menurutnya. Ini terutama latihan jarak jauh yang membantu meningkatkan daya tahan fisik. Haidir menekankan pentingnya daya tahanan dan kesiapan mental untuk menghadapi ultra maraton. Ia juga menyarankan untuk menghadapi tantangan kondisi cuaca seperti panas terik dengan persiapan yang matang sebelum lomba. Dengan persiapan yang tepat dan tips yang diberikan Haidir, diharapkan lebih banyak pelari yang termotivasi untuk mencoba kategori ultra maraton dan mengalahkan batas diri mereka sendiri. Ultra maraton bukan sekedar ajang fisik, namun juga persiapan mental dan daya tahan yang kuat. Fenisip tenis semua, Andi Muhammad Syafrisal, UNHAS TV